Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia Terima kasih Kalau perkenalkan nama saya Stamratu Laila Saya disini akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila menurut saya Pancasila sering juga disebut sebagai ideologi negara Yaitu rumusan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia yang didalami terdapat nilai-nilai Yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di negara Indonesia Pancasila juga sering disebut sebagai wadah dasar falsafah dan pandangan negara Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wasila Fitriana Fisanti dari kelas TFPK21 Pancasila adalah filat ideologis negara Indonesia Nama ini terdiri dari dua kata dari sanskerta Pancas berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Bagi seluruh rakyat Indonesia Berikut adalah lima ideologi penyusun Pancasila yaitu Satu, ketuhanan yang maha esa Dua, kemanusiaan yang adid dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jangan perkenalkan diri, nama saya Wahyu Juliansa dari TFPK21 Pancasila adalah satu-satunya dasar landasan utama bangsa Indonesia Untuk menjalankan kehidupan bernegara Terdiri atas lima sila yaitu Ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mojdu Bagus Ilham Ramdan Wira Dinata Saya dari kelas TFPK21 Di sini saya akan memberikan pendapat pandangan saya terhadap Pancasila Pancasila sebagai suatu pandangan hidup Memiliki fungsi Satu, sebuah pedoman untuk menyelesaikan masalah Dua, tata cara penyelenggaran di bidang politik, sosial, dan ekonomi Ketiga, menjadi kesepakatan dan perjanjian dalam mewujudkan cita-cita Dan yang terakhir adalah sebagai alat pemersatu bangsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pani Pembriani Dari kelas TAI MPK21 Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang Pancasila Pancasila memiliki makna sebagai dasar negara Yang digunakan untuk fundament mengatur pemerintah negara Ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaran negara atau masyarakatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari Harus sesuai dengan Pancasila Oleh sebab itu Pancasila sebagai identitas nasional Merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri Yang membedakan dengan negara lain Perkenalkan nama saya Sri Cahil Kurniati Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan Sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rianti Melani Dari Teknik Informatika Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia Kata ini terdiri dari dua katasan sekerta yaitu panca berarti lima dan sila yaitu asas Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Salsa Bilanur Savitri dari kelas CIF PK21 Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Menurut saya, Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan dan Pancasila itu menyatukan Pancasila tidak hanya hari ini tetapi setiap hari Pancasila adalah pedoman bernegara dan selalu menjadi kekuatan Sebagai sumber kesaktian untuk inspirasi Terima kasih Perkenalkan nama saya Dany Nurdiana dari jurusan TIF PK 2021 Pancasila menurut pandangan saya merupakan ideologi bangsa dan juga alat pemersatu bangsa Peranan Pancasila cukup penting bagi negara Indonesia Karena apa negara kita itu merupakan negara yang berbeda-beda agama, kebangsaan, ras, dan juga adat istiadat Namun bisa disatukan dengan adanya Pancasila ini Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dady dari jurusan teknik informatika Pancasila sebagai negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan Penyelenggaraan ketatanegaraan dalam berbagai bidang Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya Mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara Karena jika tidak Karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah dipecah belah Dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum membahas pandangan saya mengenai Pancasila Mari kita lihat terlebih dahulu apa itu Pancasila Pancasila adalah dasar negara Serta pasapah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila Dari sudut pandang saya, sebagai manusia yang awam Pancasila merupakan suatu acuan dasar kita sebagai bangsa yang ada di Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Akamudin Indonesia Saya dari kelas TIF Menjelaskan pandangan Pancasila menurut saya Pancasila menurut saya adalah pendoman negara Indonesia Yang memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya Yang memiliki 5 poin Yang mana satu poin bersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerayatan, dan keadilan Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Aldi Perponakusuma Dari kelas Teknik Informatika Angkatan 2021 Menurut saya, Pancasila merupakan lima dasar ideologi bangsa Indonesia Dan jika dijabarkan, panca memiliki arti 5 Sedangkan sila memiliki arti asas atau prinsip Jadi, Pancasila merupakan lima dasar atau pedoman yang mengatur lembaga-lembaga tinggi di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nia Damayanti Dari kelas Teknik Informatika Angkatan 2021 Menurut saya, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pancasila itu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Kita dapat membayangkan jika tidak ada Pancasila dalam kehidupan berbangsa Indonesia Bayangkan, warga Indonesia yang memiliki beragam agama ini tidak dapat menjalankan ibadah dengan keyakinannya Dimana hal tersebut bertolak belakang dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang mahesa Akan terjadi kemonotonan, keyakinan, dan terjadi panatisme yang menolak keyakinan yang lain Sehingga menghambat bangsa dalam perkembangan globalisasi Nama Jenny Putri Anjani, kelas TIF21 Pancasila menurut saya yaitu dasar negara serta palsapah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila Yaitu 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adrian Kurniawan Saya disini akan menjelaskan pandangan saya terhadap Pancasila Menurut saya, Pancasila merupakan dasar ideologi negara Republik Indonesia Yang menjadi landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Serta untuk mematuhi norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila tersebut Terima kasih, sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arya Wiguna Saya dari TIF21PK Disini saya akan menjelaskan arti Pancasila Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia Yang terdiri atas 5 sila Yaitu yang pertama ketuhanan yang maha esa Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga persatuan Indonesia Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ditya Oktafiansa dari TIF21 Disini saya akan menjelaskan arti Pancasila adalah dasar negara Serta palsapa bangsa negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila Yaitu 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hrugunawan Saya disini akan menjelaskan tentang Pancasila Pancasila menurut saya yaitu dasar negara Indonesia Karena setiap masing-masing sila memiliki makna tersendiri Dan itu semua untuk perilaku berhidupan di masyarakat Dengan mengerti makna atau arti dari sila-sila kita Akan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Pancasila terdiri dari 5 sila Yang pada hikatnya itu ada 5 nilai Dasar Pancasila yakni nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan, nilai persatuan Dan nilai kerakyatan Serta nilai keadilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rian Abdul Priyadna Saya dari kelas TIF PK21 Disini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila Pancasila terbagi menjadi 2 kata Yakni panca dan sila Yang artinya panca itu 5 Sila itu aturan atau norma Pancasila memiliki 2 fungsi pokok Yakni sebagai pandangan hidup dan dasar negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizky Ramadan Dari TIP PK21 Saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia Berperan sebagai dasar kehidupan serta penaman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia Sebab Pancasila merupakan permujudan setacita luhur serta tujuan utama bagi bangsa Indonesia Terima kasih Pancasila adalah dasar negara serta pensapa bangsa dan negara Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdul Aziz Pandangan saya mengenai Pancasila yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa Atau sebagai landasan bagi masyarakat Indonesia Dalam berperilaku dan berkegiatan sehari-hari Setiap sila dalam Pancasila juga memiliki artinya masing-masing Sebagai pandangan hidup Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Purnan Maulana Saya akan sedikit menjelaskan makna yang terkandung dalam Pancasila Seperti yang kita ketahui Bahwa Indonesia bukanlah milik sebuah golongan Indonesia bukan milik sebuah agama Indonesia bukan milik sebuah kaum Ataupun adat istiadat Melainkan Indonesia milik kita semua Dari Sabang sampai Merauke Yang dimana apa yang kita lakukan ini Bukanlah untuk kepentingan satu pihak Melainkan untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama Yang berkodohan pada karakteristik Indonesia yang majimu Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dede Hermawan dari kelas TYPK 2021 Pancasila adalah sebuah pilar negara Indonesia Yang terbentuk dari dua kata yaitu Pancasila yang berarti lima Dan sila adalah sebuah dasar Yang dapat diartikan bahwa Pancasila adalah sebuah dasar negara Indonesia Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hermawan Sofian Dari kelas TYP21PK Apa sih itu Pancasila? Menurut saya Pancasila sebagai dasar Sekaligus setujuan Yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang adil dan makmur Secara lahir ataupun batin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mark dari pemukas Dari TIF21PK Di sini saya akan memberikan pandangan saya terhadap Pancasila Pandangan saya terhadap Pancasila yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia Yang sangat penting Oleh karena itu Dengan adanya Pancasila Dengan poin-poin di dalamnya Bisa mempersatukan seluruh masyarakat Yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nenem Reni Dari TIFPK21 Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila Pancasila adalah dasar palsapa Atau filosofi masyarakat Indonesia Lebih dari itu Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia Yang memiliki lambang burung garuda Pancasila juga digunakan sebagai dasar Untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya perkenalkan diri Nama saya Nenem Zihwan Al-Qaeda Dari kelas TIFPK21 Definisi Pancasila bagi saya pribadi Dapat diartikan sebagai dasar negara Dapat pula diartikan sebagai penobang Dalam segala norma hukum dan negara Inti dari Pancasila Ialah landasan atau titik acuan bangsa Indonesia Dalam mengatur norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mereka maaf apabila ada kekurangan Mereka maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Elanu Rohmah Dari Teknik Informatika Angkatan 2021 Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan Bagi negara kesatuan Republik Indonesia Di antaranya 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia 2. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia 3. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal nama saya Julia 5 ideologi utama Pancasila adalah 5 sila Pancasila Yang tercantum pada alinia keempat Dalam pembukaan Undang dan Dasar 1945 Yang berisi 1. Ketua Nenema Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nama saya Hayun Lestiawati Kelas TIF-PK Angkatan 21 ingin menjelaskan mengenai pentingnya Pancasila Berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda warna kulit Tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila Mari pokokkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik Perkenalkan nama saya Siti Kolia Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila Yaitu 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizki Rismawan Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan saya terhadap Pancasila Sebagai dasar negara Pancasila mencakup lima pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizki Maulana dari kelas TWK21 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makna Pancasila Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Bahwa Pancasila merupakan landasan acuan, panduan, juga pedoman resmi Dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam pengertian ini, Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum Sumber nilai, sumber moral, dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Khafinurasa dari kelas teknik informatika Pulau Karta Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila mencakup lima pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara Sehingga makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami Dan juga diamalkan setiap warga Indonesia Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Khafinurasa Dari Prodioteknik informatika dari kelas TIF PK21 Saya ingin berpendapat tentang Pancasila Pancasila bagi saya adalah Dasar negara dan Dharma sebuah negara Ya, sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Perkenalkan nama saya Aldi Setiawibowo Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya tentang Pancasila Menurut pandangan saya, Pancasila itu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Karena dapat dibayangkan jika tidak ada Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia Apa yang akan ada di negara ini Bayangkan warga Indonesia yang memiliki beragam agama Tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya Dimana hal tersebut bertolak belakang dengan sila pertama Akan terjadi sebuah kemonotonan keyakinan Dan terjadi fanatisme yang menolak keyakinan yang lain Sehingga menghambat bangsa dalam perkembangan globalisasi Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Sahelmi Menurut saya Pancasila itu terdiri dari dua kata Pancasila yang artinya lima Sila yang artinya sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik Jadi Pancasila adalah modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia Memberi dasar dan persyarat asasi bagi demokrasi dan tetanan politik Indonesia Maka dari itu Pancasila ialah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun Yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat Dengan demikian, Pancasila adalah falsapah negara Bahkan dasar falsapah bangsa Indonesia dan ideologi negara Terima kasih telah menonton!